Kata dokter harus buat sesuatu atau masuk ke black hole, atau masuk ke, dia yang ngomong dari kata-kata Pak Habibie, bisa jadi masuk ke rumah sakit gila istilahnya. Lucu ceritanya, waktu kenal Pak Habibie gimana di 2007, Ibu Ainun suka nonton Cinta Fitri. Saya diundang di Patrah, di rumah sana. Saya artis, artis Cinta Fitri, tim MD, kita ke sini. Ketemu, pertama kali saya ketemu Pak Habibie dan Ibu Ainun. Di sana, mereka sangat-sangat luar biasa baiknya. Very welcoming, saya bingung. Pertama kan agak dakdikduk nih, dakdikan nih, ketemu mantan presiden Pak Habibie kayak apa sih. Terus, ketemu beliau, ngobrol, di sini kita dinner, jadi duduk, jadi dekat. Ibu Ainunnya suka kirim komen sebaiknya email. Kritikannya cukup tajam, cukup jeli, dan cukup pinter. Pasti, namanya penonton pinter. Ada beberapa, saya dan tim kreatif, 5-6 orang bakal bahas emailnya Ibu Ainun. Setelah itu saya bakal bales lagi komen-komen. Ada yang saya pernah beberapa kali rubah ceritanya berdasarkan komen. Setelah itu, launching resmi yang season 2, season 3 beliau akan datang. Minta kaset kirim ke Jerman. Minta, kita akan kirim, gak mau ketinggalan. Perkahwinan, awal-awal ada perkawinan. Di mobil bakal ada TV, bakal balik cepat-cepat pulang nonton. Dulu kan bukan smartphone yang bisa nonton di ini. Jadi sampai segitu detailnya, waktu season 3, saya ingat sekali Pak Habibie bikin sambutannya. Dia sampai komen, saya ingat di episode 61, Farel ngomong dialog ini. Benar? Ya benar. Jadi sehebat sedetail itunya, seobses. Jadi mereka merasa Farel Fitri, mereka zaman kecilnya atau masa mudanya persis kayak mereka. Ada identifiable. Setelah itu, sebelum meninggalnya Ibu Ainun, dia berhenti nonton. Karena gak kuat. Pak Habibie ini udah gak pernah nonton lagi. Di 2010, waktu meninggalnya, saya gak sempat, saya di Amerika. Saya balik, ketemu Pak Habibie. Dia baru mulai ngomong, dia harus nulis buku. Kata dokter harus buat sesuatu atau masuk ke black hole. Atau masuk ke, dia yang ngomong dari kata-kata Pak Habibie. Bisa jadi masuk ke rumah sakit gila istilahnya. Jadi dia nulis buku. Jadi buku Habibie dan Ainun. Bulan November rilis. Saya belum sempat baca. Di bulan Desember 2010. Desember, saya lagi di London. Dia telpon. Sudah baca. Saya bilang, belum Pak. Oke, saya kirim. Saya suruh Fanny dari, dia Dubes, Belanda. Suruh kirim. Saya bilang, Pak, saya balik besok. Oke, saya ke rumah, bukunya udah ada. Saya jujur, baca buku itu. Gak salah, udah malam, jam 12-an. Saya bilang, aduh, saya harus baca buku politik. Males ya. Jujur. Saya baca. Ainun, kamu dari gula Jawa berubah jadi gula pasir. Wah, saya bangun dari tempat tidur. Saya bilang, ini sendirilah story. Endingnya saya udah tahu mau apa. Dari sana, saya semangat. Saya yang kejar buku itu terus. Sampai dapat akhirnya jadi film. Terus film ke-1. Punya, jadi punya hubungan lah khusus. Sayangnya sama beliau jadi sangat dekat. Bikin kedua lebih dekat lagi. Udah, itu hubungannya. Benar-benar Pak Habibie selalu bilang bahwa, You're like a son to me. Intinya sangat positif lah. Ya, of course beliau mau tahu apa gitu. Saya, Pak Habibie hebat loh orangnya. Saya berani ngomong ke Pak Habibie. Saya takutkan sama mantan presiden membuat film. Saya ngomong, Pak Habibie. Pak, kalau kita membuat film ini, Siapa yang jadi kaptennya? You. Dia gitu ke saya. Saya bilang terima kasih. Karena saya takut. Jadi dia kasih penuh bewenang ke saya. Nah, itu beliau sangat hebat. Jadi, gak ada ego. Kan, saya takut nanti mau dibawa kemana. Selalu sedih. Pasti netes air mata. Ngomong soal Ibu Ainun, Pasti Pak Habibie netes air mata. Gak pernah, gak selalu. Tapi, kerinduan. Bukan sampai berat gitu, gak. Jadi, kelepas gitu. Terima kasih.